Halo teman-teman di video ini saya bakalan nunjukin cara farming atlas mod ya soalnya sekarang kalau farming spider udah agak susah ya teman-teman soalnya ada water giant itu ya water giant bug yang di dalai di air jadi dia spawnnya lumayan itu lumayan cepet jadi spidernya malah agak lama terus kita gak bisa usir dia kita mesti tangkap dia daripada kita habisin waktu buat tangkap India dan tools kita juga itu saya lebih saranin lebih efektif kayaknya kita farming saya pribadi lebih efektif farming atlas modnya ini seperti biasa teman-teman kita bersihin pulau ini saya cari deh cari sebut-sebut ini aku ya buat buat drafting alat-alat terus saran buat teman-teman kalau emang mau itu mendingan bawa dua itu ya teman-teman dua net sama dua kapak mungkin boleh gak bawa itu sih alat pancing kedepan saya tak bawa alat pancing cuma bawa dua net dua dua x1 skop leder ama itu pentingnya sama oleh apa sih yang buatnya berangkat sungai itu penting terus bawa daun juga lumayan membantu ya teman-teman ini bawa daun fungsinya buah itu kita ada dua metode saya langsung lompat ke teman-teman lihat aja saya jelasin aja jadi kita juga ada kriket dan sekarang kalau misalnya di atas jam 7 ada kriket kita bisa kedengaran suaranya kayak suara jangkrik gitu itu cara hilanginnya ada dua cara teman-teman satu kita gali lubang biar dia keluar atau kita kasih rumput atau bunga di atas permukaannya makanya kalau untuk teman-teman disarankan bahwa rumput sih jadi kita tinggal tanemin areal yang yang kita gak pakai itu juga bisa munculin tarantula ya teman-teman tadi berkah video juga ada sih jadi keseluruhan kita gali lubang kita bisa taburin sayur eh apa grace itu dan teman-teman lihat aja di videonya kalau memang kurang itu boleh di komentar saya bakalan bantu jawab ya udah paling sekian aja keterangan dari saya semoga video ini membantu teman-teman selamat menikmati tambahan aja buat teman-teman kalau misalnya kita mau nangkep atlas mod itu kita mesti deketinnya pelan-pelan Oh ini juga saya beresin bagian atas ya teman-teman jadi kita gak usah naik turun tapi kalau misalnya pulau kayak gini harusnya kita tetap mesti naik turun temen-temen karena si giant water itu dia bakalan spawn di atas sini jadi ya dia kita butuh atau kita mesti perhatikan tapi sponnya itu gak terlalu sering sih jadi masih cukup enggak terlalu nyusahin banget oke enak selamat menikmati 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 selamat menikmati